Intro Assalamualaikum Hai 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 Siapa yang gak setuju dengan karakter anime perempuan yang akan kita bahas dan bahkan pernah menjadi waifah sejuta umat pada musimnya dari yang setengah dinosaurus yang tertolak sampai yang setengah iblis Meski begitu masih banyak wibu di luar sana yang mengidolakan bahkan sampai mengkoloksi berhala waifah mereka Siapa saja mereka? Simak saja video berikut Oh iya, kalau kalian merasa video ini menarik kalian bisa lho bantu channel ini dengan menekan tombol like Yang pertama ada Zero Chu Zero Chu dikenal sebagai hibrida manusia klaxo sapien dan anggota pasukan khusus APE yang bertempur di garis depan Sedari kecil, ia selalu menerima kesendirian karena tanduknya dan darah klaxosaurus yang membuatnya dianggap monster oleh manusia Sampai Zero Chu akhirnya tertarik dengan seorang anak laki-laki bernama Hiro yang sebelumnya tidak bisa mengendalikan Frank Hanya bersama Zero Chu lah, Hiro dapat mengendalikan Frank sehingga dapat maju bersama di medan pertempuran Selanjutnya adalah karakter dengan julukan waifah yang tertalak Salah satu kriteria waifah idaman sekarang ini adalah bagaimana ia bisa membantu menyelesaikan urusan rumah tangga Tidak perlu khawatir, karena Rem mempunyai kemampuan yang sangat mumpuni Dia bisa melakukan segalanya mulai dari masak, mencuci hingga berbersih sampai melindungi laki-laki yang dicintainya dari bahaya Dan jika fetishmu adalah seragam maid, tidak perlu khawatir karena seragam Rem memang seragam maid Dan walaupun cintanya tertolak oleh karakter utama yang tidak lain dan tidak bukan adalah Subaru Rem bahkan tetap mendukung laki-laki yang dicintainya, memperjuangkan cintanya untuk wanita lain Kurumi bukanlah main karakter dari anime Dead Alive, melainkan karakter antagonisnya Kurumi dikenal sebagai waifah berbar karena dikenal sebagai sosok roh yang mampu mengendalikan waktu dan bayangan Berkat kemampuan itulah, ia dianggap sebagai salah satu roh paling brutal yang pernah muncul dalam Dead Alive Tapi meski disebut roh, Kurumi sebenarnya berwujud seperti siswi sekolah SMA Yang terakhir ada Nezuko Nezuko merupakan sosok manusia yang berubah menjadi oni alias iblis alias setan karena muzan Alasan mengapa Nezuko banyak dipuja oleh kaum ibu adalah karena ia digambarkan sebagai iblis yang cantik Pintar, tidak sombong, rajin, nabung, bekerja keras dan memiliki cita-cita untuk menjadi manusia Terlebih, Nezuko merupakan sosok yang tetap kawaii dalam segala situasi membuat ia menjadi idola ibu kemudian kekawaiian Sekian dulu video dari Zilmira Semoga kalian suka Kalau kalian suka dengan video yang barusan kalian tonton Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan lonceng Terima kasih Terima kasih Terima kasih.